...di Hang Lumiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUAP pidana Junto pasal 55 R1 ke 1 KUAP pidana Barada Richard Eliezer didakwa bersama-sama dengan Ferdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadier Nofriansah Yosua Huta Barat Eliezer disebut sadar dan tanpa ragu menembak Yosua atas perintah dari Ferdi Sambo Jaksa bahkan menyebut Richard Eliezer sempat berdoa sebelum menembak Brigadier Yosua Huta Barat Dengan mengatakan, woi kau tembak, kau tembak cepat, cepat kau tembak Selanjutnya, terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo Lalu terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya Dengan pikiran tenang, matang, serta tanpa ada keraguan sedikitpun Karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana tersebut Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya Sementara setelah dakwaan selesai dibacakan jaksa Richard Eliezer melalui kuasa hukumnya Memilih tidak mengajukan penolakan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum Karena dinilai sudah tepat Dari kami penasihat hukum Tetapi kami melihat disini dakwaannya sudah cermat, sudah tepat Dan nanti mungkin kami pikir bahwa kami akan sampaikan nanti di pembuktian Jadi kami putuskan untuk tidak mengajukan eksepsi Eliezer juga meminta agar saksi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dihadirkan dalam sidak Sementara hakim menjatuhalkan keluarga Brigadir Yosua Huta Barat dihadirkan dalam sidang pekan depan Sementara besok pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang dakwaan kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Dengan enam orang tersangka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjuk Ahmad Suhel sebagai ketua majelis hakim Yang mengadili Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria dan AKBP Arif Rahman Arifin Sementara Afrizal Hadi ditunjuk sebagai ketua majelis hakim untuk mengadili terdakwa Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto dan AKP Irfan Widianto Selain menghadapi dakwaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriyansah Yosua Huta Barat, Verdi Sampo juga didakwa melakukan upaya perintangan penyidikan atau obstruction of justice Dalam sidang diungkapkan jaksa, terdakwa Verdi Sampo meminta anak buahnya Arif Rahman Arifin Untuk menghapus dan memusnahkan file CCTV yang menunjukkan Brigadir Yosua masih hidup Saat Sampo datang ke TKP pembunuhan Sampo pun mengancam anak buahnya agar isi rekaman CCTV tidak bocor Kompol Baikuni Wibowo Kemudian terdakwa Verdi Sampo mengatakan berarti kalau ada bocor dali karyan berempat Terdakwa Verdi Sampo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah Kemudian terdakwa Verdi Sampo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut Dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya Kemudian terdakwa Verdi Sampo menyampaikan kepada saksi Endera Kuniawan Endera, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres Selain Verdi Sampo diketahui 6 tersangka obstruction of justice pembunuhan Yosua punya peran masing-masing Keenamnya ialah Hendra Kurniawan Irfan Widianto Agus Nur Patria Arif Rahman Hakim Baikuni Wibowo Dan Cuk Putranto Besok giliran 6 tersangka obstruction of justice pembunuhan Yosua yang akan menghadapi sidang perdana Dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum Tim Liputan, Kompas TV Lalu mengapa Eliezer menolak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa Dan bagaimana pula rencana sidang perdana obstruction of justice yang akan digelar besok Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di pengadilan negeri Jakarta Selatan Selamat petang Oktah Oktah apa yang jadi alasan Eliezer tidak mengajukan eksepsi atas dakwannya Selamat petang Isan dan juga Saudara Yang jadi alasan Eliezer tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan adalah Karena dakwaan jaksa penuntut umum ini dianggap sudah cermat, sudah tepat dan sudah sesuai Dengan keterangan dari Richard Eliezer Meskipun tadi di muka sidang pengacara dari Eliezer sempat mengatakan bahwa memang ada sejumlah catatan Tetapi ini yang nanti akan disampaikan dalam agenda pembuktian Memang dari pihak Eliezer ini tidak menampik bahwa Eliezer menembak Brigadir Yuswa Utabarat dengan 3 atau 4 kali tembakan Tetapi yang jadi catatan adalah ini dilakukan atas perintah atasannya Yaitu Verdi Sambo seorang jenderal bintang 2 Jadi memang diduga ada relasi kuasa di sana Kemudian Isan dan juga Saudara yang juga perlu dicermati adalah Pihak kuasa hukum dari Eliezer ini juga tetap tegas bahwa Eliezer ini hanya mengikuti skenario Sambo Dan yang membuat skenario pembunuhan maupun dan lain-lain ini merupakan Verdi Sambo Karena dipicu adanya amarah akibat ada dugaan pelecehan seksual yang diterima istrinya Yaitu Putri Chandrawati yang diduga dilakukan oleh Brigadir Yuswa Utabarat Nah karena tidak mengajukan eksepsi artinya nantinya sidang akan dilanjutkan pada 25 Oktober 2022 Dengan agenda pemeriksaan saksi dan nantinya rencananya akan ada 12 saksi yang dihadirkan di persidangan Isan Okta lalu bagaimana rencana persidangan 6 tersangka lain kasus obstruction of justice besok? Ya rencananya memang masih sesuai dengan rencana awal Jadi artinya akan dilakukan besok 19 Oktober 2022 di jam 10 pagi Dan yang akan mengikuti sidang ini adalah semua tersangka obstruction of justice Atau perintahan penyidikan kecuali Verdi Sambo yang memang sudah disidang di hari pertama kemarin di hari Senin Jadi nantinya akan diikuti oleh Brigjian Hendra Kurniawan Kemudian Kombes Agus Nurpatria, Kompocuk Putranto, Kompol Baikudi Wibowo, AKBP Arief Rahman Arifin Dan juga AKP Irfan Widianto Yang menarik Isan dan juga saudara tadi Henry Yoso di Ningrat Yang merupakan pengacara dari tiga tersangka obstruction of justice Yaitu Hendra Kurniawan, Irfan Widianto dan juga Agus Nurpatria Sempat mengatakan bahwa tiga kliennya ini merupakan korban dari skenario Sambo Dan yang jadi catatan adalah salah satu unsur pidana dalam obstruction of justice Atau perintahan penyidikan yang harus dipenuhi adalah Memenuhi unsur menghilangkan atau mengaburkan barang bukti Lebih lengkap kita dengarkan pernyataan dari Henry Yoso di Ningrat berikut ini Kita ketahui Isan dan juga saudara bahwa dalam skenario Sambo ini Diduga memang ada perintah dari Ferdi Sambo untuk menghilangkan CCTV Yang ada di sekitar rumah dinas Irjen Ferdi Sambo Yang ini di Duren 3 Yang memperlihatkan bahwa Yosua Huta Barat ini masih hidup Kemudian juga perintah ini salah satunya adalah meminta jangan sampai bocor Kalau sampai bocor ini berarti menjadi tanggung jawab atau ulah dari Arif Rahman Arifin Cukput Ranto, Baikudi Wibowo dan juga Rituan Soplanit Sambo meminta Hendra Kurniawan untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan skenario Atau memastikan semuanya beres Nah tentu ini yang kita akan nantikan Kita akan pantau seperti apa besok dalam persidangan terkait dengan perintahan penyidikan Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Putri Oktaviani langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan Terima kasih Oktav